Setiap harinya, Bapak itu, dulu waktu saya, waktu sekolah, waktu kecil-kecil itu, saya ingat banget, beliau itu jam 1 malam itu selalu bangun, dok. Bangunkan anak-anaknya untuk belajar, dok. Jadi dulu itu kami, kalau belajar itu setelah tengah malam. Iya. Sekarang itu kan selalu di mindset itu, fakultas kedokteran itu mahal, dok, ya. Padahal enggak, dok, dok. Kalau misalnya, kematian itu kan sudah tahu pasti ya, dok. Malah kalau yang sudah mengetahui prognosis bahwa kita itu umurnya sekian, tentunya itu menjadi suatu keberuntungan menurut saya, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya, Dr. Gunawan Setiadi, MPH, Tuan Rumah dari Podcast Jarak Jauh, Obrolan Orang-orang Kesehatan. Oke, kita segera temui narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini adalah Dr. Padmi Bekti Lestari, dokter spesialis penyakit dalam. Beliau S1-nya dokternya dari UNS dan spesialis penyakit dalamnya dari UGM. Terima kasih, dokter Padmi, sudah berkenan, hadir di podcast ini, sudah merepotkan. Kita mulai saja. Dr. Padmi, kita beralih ke topik yang lain tentang ilmu kehidupannya. Ini beranda-anda juga ini. Bila misalnya, Dr. Padmi difonis CA paru stadium 4 gitu, yang tinggal 6 bulan. Itu apa yang akan Dr. Padmi lakukan? Kalau misalnya kematian itu kan sudah tahu pasti ya dok. Malah kalau yang sudah mengetahui prognosis bahwa kita itu umurnya sekian, tentunya itu menjadi suatu keberuntungan menurut saya dok. Karena kita mesti akan memperbaiki, mempersiapkan setiap peran kita itu menjadi lebih baik hari-harinya gitu. Kalau kita kan meninggal bisa dengan mendadak, atau dengan kita tidak tahu kok dari kita itu mau bagaimana di akhir hayat kita. Tetapi kalau misalnya kita malah sudah tahu punya penyakit yang stadium. dan tentunya kita akan mengisi dari waktu kita yang tersisa itu menjalani peran yang lebih baik dari hari ke harinya. Peran apapun, mau jadi ibu, mau jadi anak, mau jadi istri, mau jadi dokter, akan tentunya akan menjadi pribadi yang lebih baik untuk mengisi waktu yang tersisa. Malah lebih beruntung ya dok ya, kalau itu pikir-pikir ya dok. Lebih mempersiapkan diri, lebih siap gitu. Apa tantangan hidup yang terbesar yang dihadapi dokter Fatmi, yang pernah dihadapi atau sedang dihadapi dokter Fatmi? Bisa cerita sedikit. Dan bagaimana mengatasinya? Ya, jadi tantangan hidup terbesar yang pernah saya alami selama 35 tahun saya ya dok ya. Yaitu ketika saya harus memilih mana prioritas hidup saya antara sekolah atau keluarga. Itu kayak suatu dilema dokter. Jadi kalau sebagai mahasiswa residen ya dok yang menjalani pendidikan dokter spesialis itu kan lelah secara fisik, lelah secara finansial, lelah secara emosional ya dok ya. Di saat itu problem yang pernah saya alami itu adalah ketika anak saya sakit ya dok. Pas dia sakit gitu, saya dihadapkan pilihan melanjutkan sekolah atau memilih anak saya gitu. Sehingga saya itu bersyukur sekali pada saat itu kepala sekolah PPDS saya waktu itu dokter. Jadi itu saya menyampaikan kondisi sulit bahwa memang anak saya itu butuh pendampingan dalam jangka waktu lama dokter. Jadi dulu kalau residen itu kan maksimal cuti 30 bulan dok. Saya ini alhamdulillah di saat sulit pada fase itu kepala sekolah saya itu mengizinkan saya itu cuti sampai satu tahun dokter. Iya. Satu tahun untuk break dari residen gitu. Sehingga saya tidak jadi keluar dari pendidikan spesialis. Nah itu dulu waktu saya memperpanjang cuti yang harusnya haknya itu cuma tiga bulan menjadi satu tahun itu saya ya sudah pasres gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya rejekinya saya sekolah lagi ya mesti ada jalan untuk kembali masuk ke. PPDS. Tapi kalau misalnya saya memang rejekinya menjadi ibu ya tidak apa-apa gitu. Yang penting pada saat itu saya bisa menemani anak saya full untuk mengawasi tumbuh kembang. Tapi sukses ya artinya sukses dua-duanya. Alhamdulillah saya sampai saat mengajukan izin terus di ACC Anda saya liburkan satu tahun itu saya sampai nggak percaya gitu dokter. Ya Allah ini doanya semua orang sehingga saya tidak dikeluarkan dari apa ya namanya peraturan PPDS ya saat itu. Padahal biasanya ketat sekali tuh. Iya biasanya ketat sekali hanya tiga bulan dokter gitu. Tetapi saya itu sudah banyak sekali mendapatkan bantuan yang tidak saya kira dokter. Saat itu konsultan anak yang merawat anak saya pun sampai memberikan surat rekomendasi gitu dokter. Tanpa saya minta. Tertunjung SPA konsultan gitu. Dokter Padmi bisa cerita sedikit mengapa memilih penyakit dalam. Apakah itu sudah mempertimbangkan faktor kekuatan dan kelemahan dari dokter Padmi atau lebih banyak faktor eksternal? Iya. Ketika saya dokter umum itu dokter ayah saya itu punya sakit kronik dokter. Jadi ayah saya itu PPOK penyakit paru obstrupsik monik dan diabetes dan beliau itu selalu mondok dalam tiap tahun itu. Kalau mondok nggak tahun-tahun dokter sebulan gitu. Tiap tahun itu selalu mondok gitu. Nah saya waktu dokter umum ketika saya lulus saya bertanya pada diri saya sendiri saya ingin apa ya gitu. Saya ingin jadi klinisi atau saya ingin jadi akademisi atau saya ingin menjadi manajemen ya dok ya. Manajerial di rumah sakit atau di dinas gitu. Nah ketika saya lulus itu saya milih saya kok senang ketemu pasien ya dok ya. Saya ingin jadi klinisi. Nah kalau klinisi kan dibagi dua ya dok ya. Mau yang bedah, memakai pisau atau yang non-pisau. Tetapi saya balik lagi saya ingin merawat orang tua saya lebih baik gitu. Saya melihat ayah saya yang tiap tahun selalu mondok gitu. Tiap periode tertentu akan terjadi perburukan kondisi gitu. Sehingga saya ingin sekali merawat beliau itu lebih baik sehingga saya masuk ke penyakit dalam. Dan saya pun masuk ke PPDS itu seperti dimudahkan gitu dokter. Jadi saya waktu itu saya ingin sekali saya bukan pegawai di instansi pemerintahan ya dokter ya. Bukan di rumah sakit yang bisa memberikan rekomendasi untuk sekolah lagi gitu. Saya nekat, saya daftar jalur pribadi gitu. Niatnya hanya untuk biar bisa bermanfaat lebih gitu dok. Saya dimudahkan jalannya itu satu kali tes langsung bisa diterima di UGM saat itu. Tahun 2013 gitu. Pada saat kita lulus dokter umum kan kita bertanya pada diri kita sendiri setelah ini itu saya minatnya mau apa namanya memilih jalur yang mana gitu. Karena nanti akan tentunya berbeda dokter. Kalau ketika saya memilih jalur akademisi tentunya saya tidak apa namanya mengambil untuk spesialis dulu ya. Tapi untuk apa namanya magister atau berdoctoral. Apa tujuan hidup dokter Patmi kalau boleh cerita? Saya itu dokter tujuan hidup yang selalu di apa ya dokter ya disampaikan oleh orang tua saya karena dulu saya itu delapan bersaudara dokter. delapan bersaudara, saudaranya banyak, kemudian ayah ibu saya itu PNS, guru gitu. Tujuan hidup saya yang dulu waktu pertama kali diberikan ayah ibu saya itu adalah menjadi anak yang mandiri, berdikari, dan bermanfaat. itu saja yang selalu bapak ibu saya itu diberikan tiap beliau itu memberikan pejangan waktu bapak masih sugeng ya dokter ya. Jadi bapak ibu saya selalu menekankan bahwa bapak ibu memberikan bekal pendidikan bekal ijazah kalau orang Jawa bilang dulu. Gitu ya dok ya. Tujuannya biar bisa menjadi orang yang bermanfaat dulu. bermanfaat dalam skala kekuatan kita masing-masing dokter. Jadi apabila saya menjadi peran dokter saya bisa bermanfaat untuk pasien-pasien saya meringankan pendidikan pasien-pasien saya. Apabila saya perannya menjadi ibu sama istri saya bermanfaat untuk keluarga saya. Menjadi anak seperti itu juga. Sampai saya sekarang ketika lulus gitu ada hal yang mungkin saya ini ya dok ya saya apa namanya ingin ulang itu adalah lebih membahagiakan ayah saya Almarim karena saya dulu waktu presiden itu tingkat akhir kodarullah bapak saya itu ya dok ya. Jadi saya itu kadang-kadang dulu merasa gini dok saya itu menjaga nih pasien lain gitu sedangkan bapak saya pada kondisi apa namanya membutuhkan saya itu saya gak bisa hadir gitu. Kadang itu yang apa ya kayak gerentes gitu dok. Saya itu ingin memberi manfaat untuk meringankan beban bapak saya waktu itu aja gak bisa mendampingi beliau. jadi saya itu waktu itu sekasa banjar negara saya masih ingat sekali dok sekasa banjar negara kemudian di telepon ibu gitu bapak kok kondisi nafasnya gak gak enak gitu terus saya bilang sama ibu bapak di di RSUD saja RSUD dulu gitu tapi karena residen ya dok ya jadi harus mengurus izin mengurus macem-macem gitu saya baru bisa pulang beberapa hari kemudian gitu dua hari saya datang dalam kondisi bapak saya sudah penurunan kesadaran ya itulah mungkin yang apa namanya yang saya ingin ulang andaikan saya dulu itu bisa mendampingi bapak saya sampai memberikan pelayanan yang terbaik tapi ya sudah jalan takdir gitu dok kadang-kadang yang itu gak bisa saya putar lagi sekarang saya lulus saya sudah punya kemerdekaan waktu untuk mengurus orang tua saya saya sekarang hanya punya ibu gitu ya alhamdulillah masih ada ibu anggih dok tapi ya kadang-kadang ada dilema sebagai dokter itu dulu waktu menjalani pendidikan terutama ini sekarang berandai-andai ini berandai-andai bila dokter fatmi dapat hibah 100 miliar besar ya besar sekali ya dok ya kira-kira mau dipakai untuk apa itu kalau 100 miliar itu kan angka yang fantastis sekali dokter bahkan kita sendiri mungkin gak pernah berandai-andai belum tahu ya dok tetapi kalau misalnya saya punya dana yang sebesar mungkin gak gak perlu sebesar itu yang saya bisa dengan dana itu bisa financial freedom untuk sekitar tiga tahun saya ingin sekolah lagi dokter cita-cita saya ada kepuasan menjadi klinisi yang bisa memberikan pelayanan yang paripurna dokter jadi gak sedikit-sedikit rujuk gak sedikit-sedikit rujuk kalau untuk penyakit dalam kan sekarang memang sudah ada program sub-konsultan ya dokter menjadi 11 sub-bagian andai-kan saya punya financial freedom aja untuk tiga tahun saya ingin sekolah lagi dokter oh sekarang sampai tiga tahun ya waktunya ya 2-3 tahun kalau untuk penyakit dalam apa nasihat dokter padmi untuk anak SMA yang pingin kuliah di fakultas kedokteran iya sekarang itu kan selalu di mindset itu fakultas kedokteran itu mahal ya dok padahal gak luk jadi kalau misalnya ketika kita lulus SMA dan pingin masuk ke kedokteran gitu tentunya memang passing grade untuk fakultas kedokteran itu setahu saya masih tinggi ya dok dari zaman saya lulus SMA pun passing grade yang itu lebih tinggi untuk scoringnya nah saya itu dokter juga dulu waktu lulus SMA juga tak mengira dokter mau masuk kedokteran pada saat itu kembali lagi nih jasa guru kami di SMA 1 itu selalu ada counseling dokter jadi menentukan minat dan bakat dari setiap siswa itu kalau di SMA 1 itu kami selalu ada terutama waktu mulai penjurusan dulu waktu saya SMA itu penjurusan masih kelas 2 mau kelas 3 dokter itu penjurusan itu sudah ada counseling nah ketika kita kelas 3 itu kami didampingi dokter dulu dengan guru PP itu bakat dan minat nah kalau misalnya sudah ketahuan dok pinginnya ini gitu nah guru kami dulu itu di SMA 1 itu memberikan saran dokter jadi misal saya ini waktu itu ditanya mau masuk apa gitu saya menyampaikan kalau misalnya bisa masuk di fakultas negeri saya dulu cuma begitu dokter saya fakultas negeri kemungkinan besar dari jurusan IPA itu apa ya pak gitu saya dulu seperti itu terus beliau itu menyarankan ini dari UNS itu ada program PMDK nah setelah saya scoring itu skor saya itu masuk tertinggi dokter jadi beliau itu menyarankan dengan reputasi SMA 1 alhamdulillah kan baik ya itu kemungkinan bisa masuk dok gitu tanpa tes pada saat itu jadi memang pada saat SMA itu kan bingung dok mau masuk apa gitu nah alangkah baiknya itu counseling gitu melakukan counseling apa sih sebetulnya bakat dan minat dan kemungkinan nah pada saat itu bisa masuk sesuai dengan harapan atau enggak dulu kan saya ketika ngumpulkan rapat dokter jadi kalau PMDK dulu ngumpulkan rapat dok jadi dinilai gitu dirata-rata gitu nah saya muncul nomor 2 itu dulu nomor 1 teman saya dokter Ilma juga di UNS juga dokter jadi dipanggil guru BP saat itu dokter nilainya saya dan nilainya teman saya itu masuk ke 2 besar nah kalau dari UNS itu biasanya kalau yang 2 besar itu ditempatkannya di kedokteran dan kemungkinan pada saat itu bisa diterima tanpa ter nah saya juga dulu pertanyaannya simpel sekali dok UNS itu mahal enggak ya gitu dok karena saya ayah ibu kan guru dokter guru SJ dengan saudara yang banyak saya memang takut sekali membebani secara ekonomi apabila SPP-nya itu mahal dokter karena saya juga keterima di UGM dokter melalui jalur UM waktu itu nah setelah saya banding-bandingkan itu UNS itu murah sekali dok ya hanya 1 per 6 dari biaya di UGM sehingga saya iya dokter kalau boleh saya cerita dok waktu tahun 2004 itu SPP saya 500 ribu dok 500 ribu padahal itu setelah tahun 2000 ya dok dan di UNS itu saya rasa bapak ibu saya bisa membiayai sampai saya lulus pikirannya simpel sekali saya hanya kemungkinan saya keterima di mana dengan nilai saya dengan jurusan IPA gitu saya konseling gitu dan disarankan guru waktu itu dan memang benar dokter alhamdulillah dari dua siswa mengirimkan rapot itu loh dokter tanpa tes itu memang karena nama baik sekolah SMA 1 itu bisa diberima tanpa tes kalau saran untuk dokter umum yang ingin ambil spesialisasi apa dokter oh ya dokter adik kan tahu saya waktu dokter umum ya dok ya 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 tahun 2010 nah kalau saya itu saran untuk dokter dokter adik dokter umum yang ketika mau ngambil spesialis itu yang pertama adalah tanya dulu sebetulnya minatnya itu apa minatnya itu apa karena kalau sudah menjalani residensi yang bukan minatnya itu berat sekali dok berat sekali karena kita akan seumur hidup kan ya dok ya apa namanya di bidang yang kita ambil itu dan kita akan bekerjasama dengan sejawat yang lain residen yang lain selama lima tahun kalau misalnya untuk jurusan yang besar kalau minat itu biasanya 4 tahun pertama harus sesuai minat yang kedua adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk tes dokter jadi dulu waktu ketika daftar PPDS itu karena saya merasa bahwa saya bekerja di swasta ya dok ya yang rumah sakitnya tidak terlalu besar kemudian saya juga bukan alumni UGM waktu itu saya mempersiapkan diri saya untuk belajar saya itu bodohnya itu kalau misalnya nilai saya itu lumayan tinggi lumayan baik tentunya juga akan dipertimbangkan oleh senior-senior di departemen yang saya ambil ditambah lagi memang yang namanya residensi itu yang dipentingkan adalah attitude tidak hanya semata-mata pintar tetapi memang dibutuhkan attitude untuk bekerja sama dokter karena kita akan berada di dalam satu departemen selama lebih dari 4 tahun bahkan sampai 5 tahun kalau untuk penyakit dalam ini kalau berandai-andai kalau dokter padmi bisa ngobrol dengan seorang tokoh baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal tiga orang tokoh gitu siapa yang dokter padmi pilih dan mengapa iya dokter kalau saya itu andaikan ya dokter bertemu dengan tokoh yang sudah apa namanya meninggal gitu saya itu kagum sekali dokter dengan apa namanya resident BJHB saya ingin sekali apa namanya bertemu dengan beliau dari biografi yang saya baca beliau itu kan seorang yang apa namanya nasionalis tetapi dari semua sisi perannya baik sebagai ketika beliau jadi ilmuwan beliau yang terbaik ketika beliau menjadi pribadi sebagai seorang anak sebagai seorang suami seorang ayah gitu apa beliau itu menjalani kehidupan itu dari sisi yang balance gitu dokter dimana beliau itu sukses tidak hanya di sisi karir tetapi juga di sisi keluarga yang kedua kalau yang kedua yang ingin saya temui dokter saya itu dulu sangat hot bermat itu dokter terhadap guru saya dokter waktu saya menjalani pendidikan dokter itu adalah kepala bagian bagian psikosematik dokter namanya dokter agus jadi ketika saya sebagai muridnya di di perjalanan residensi itu kan sangat berat dokter up and down beliau itu di divisi psikosematik itu mengajarkan kita bahwa kesehatan kesehatan pasien kesehatan diri kita itu tidak ditentukan dari sisi jasmani saja jadi pada saat saya mengalami fase ingin berhenti di residen itu beliau beliau berdua yang di divisi psikosematik itu dokter agus dokter sika itu selalu mengembalikan kepercayaan diri saya untuk kembali ayo tujuanmu belum selesai satu tahun ini tidak harus apa namanya menjadi pemata semangat untuk melanjutkan pendidikan di residensi waktu itu dokter jadi saya pernah mengalami fase fobia dokter masuk sarjito itu dokter ketika saya masuk lagi setelah satu tahun itu seperti kaki saya itu lemas semua itu jadi beliau berdua inilah yang tokoh dalam perjalanan hidup hidup saya ini yang bisa mengembalikan semangat lagi ayo tujuanmu belum selesai belum lulus diselesaikan dokter agus dan dokter sika kalau yang ketiga siapa oh iya dokter kalau misalnya saya bertemu dengan tokoh yang saya inginkan ya dok saya saya ingin bertemu tokoh tokoh harus tokoh apa saja oh tokoh apa saja kalau saya bertemu lagi itu saya ingin siapa ya dok ya selain orang tua siapa yang berpengaruh dalam kehidupan dokter patmi yang berpengaruh sekali dalam hidup saya itu dokter selain orang tua yang menjadi role model dari saya itu sebetulnya adalah kakak-kakak kandung saya dokter dimana kami itu berdelapan berjuang gitu dokter dari kecil kami dibiasakan sangat disiplin dokter oleh kakak-kakak saya dokter dan orang tua saya bahwa kami itu harus fokus terhadap jalan hidup yang kami pilih jadi waktu itu saya waktu kecil dokter karena lihat kakak-kakak saya itu seperti panutan dokter jadi saya itu kalau tidak belajar lama seperti kakak-kakak saya itu saya malu dok waktu itu jadi di rumah itu Satpam untuk belajar itu Bapak Almarhum dok jadi ketika setiap harinya gitu Bapak itu dulu waktu saya waktu sekolah waktu kecil-kecil itu saya ingat banget beliau itu jam satu malam itu selalu bangun dok bangun 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 anak-anaknya untuk belajar dok jadi dulu itu kami kalau belajar itu setelah tengah malam kalau orang-orang lain itu tengah malam sepi kalau di rumah saya itu malah setelah tengah malam itu semua kakak-kakak saya dan saya itu dibangunkan sama ayah untuk sholat malam terus belajar sampai sabar sampai sabar sampai berangkat sekolah lagi dokter jadi kami itu terbiasa seperti itu nah kalau apa namanya ujian ataupun apa namanya tes-tes yang penting itu dokter kami malah bisa lebih bangun lebih awal lagi jadi sebelum tengah malam itu sudah bangun untuk mempersiapkan ujian jadi memang dari kecil itu kami terbiasa untuk disiplin dok jadi kalau enggak disiplin itu sabamnya itu sudah di belakang kami gitu dok ingatkan bahwa bapak sama ibu itu bisanya cuma memberikan sangu pendidikan gitu nah setelah kami mendapatkan ijazah masing-masing bapak ibu selalu bilang kalian harus menjadi manusia yang berdikari berdikari itu mandiri dokter Padmi beruntung itu punya orang tua seperti itu sekian saja dulu obrolan kita kali ini silakan subscribe klik like dan share jangan lupa tonton video di channel ini yang terdahulu terima kasih oke sekali lagi terima kasih dokter Padmi saya stop rekamannya ya iya dokter terima kasih